kepada dunia Islam pergaulan bebas mau diekspor pakaian yang setengah telahkan diekspor nah inilah saat yang sekarang terjadi perang peradaban saya dalam hal ini sedang menawan perang peradaban ini wajah seorang saya ingin pendapatan lagi wajah seorang saya ingin min ulalika aladina yaduluna anna kula syedkodik tamala ala ayatil fukaha alakdarin wa yagul mima la shakta fi anna humkan aksamu al-sari walakin minal munafi lilakli kama yara anna tadjil ala anna tahayyan anna ahkamahum dia menganggap lagi kata Ahmad Khan orang yang menyatakan bahwa hukum feke itu sudah sempurna di tangan para ulama itu tidak kenal kata Ahmad Khan itu betul feke itu sempurna menurut ulama mereka sesuai dengan kondisi dan situasi pada zamannya situasi kita dan kondisi kita sekarang sudah berubah perlu penafsiran baru perlu feke baru fekenya Imam Syafi itu feke berlaku pada sempurna Imam Syafi dulu sesuai dengan kondisi dan situasinya Imam Syafi pada waktu itu sekarang ini sudah berubah kondisi dan situasinya maka perlu feke itu ditijau kembali mana yang sesuai dengan kita di Indonesia lalu mereka memperalak Imam Syafi ini coba lihat Imam Syafi itu ada kondul kodid ada kondul jadid jadi oleh mereka ini dibelintir digorek adanya kondul kodid dan kondul jadid itu berarti bapak Imam Syafi ini bikin feke kondisional ketika di Iran inilah fekenya Imam Syafi sesuai dengan kondisi dan situasi Iran begitu Imam Syafi ini nakamasir timbulan okul jadid bahwa fekenya mas disesuai dengan kondisi dan situasi ini masiru nanti akhirnya ada feke Mesir ada feke Saudi ada feke Pakistan ada feke Malaysia ada feke Indonesia nanti feke Indonesia dipecat lagi ada feke Jawa ada feke Sunda hancurlah Islam ini hancurlah Islam ini hancurlah Islam ini ada semuanya dalam penanggung yang saya khawatirkan ini nanti pas di Youtube keluar di seminar keluar kita cepat hadar kita cepat hadar supaya ini sampai dengan berkekuat tinggal diantara kita jadi dia katakan betul fekeina Imam Syafi itu betul sesuai dengan kondisi dan situasi pada zaman Imam Syafi kita hidup sekarang pada abad modern abad teknologi tentu feke kita harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang kalau ini ditanamkan sama anak semua seperti SMP, SMA langsung langsung dan termangkan ini yang benar kia ini yang benar pada feke yang di uraikan Imam Syafi tidak ada ta'alungnya dengan kondisinya dia membahas hadis membahas feke untuk dia bahas secara apa untuk perlu dipijok kembali di Indonesia ini oh sholat perlu di di Jikarang sholat perlu dipijok kembali sebab di Jikarang itu sudah menjadi kota industri dulu zaman Syafi tidak ada kota industri sehingga wajar lah kalau sholat di waktu diatur sungguh duhur asa sekarang ini kita hidup dalam dunia industri satu jam harganya mahal orang harus kerja waktu empat jam setengah jam tinggal berapa kerugian pabrik maka sholat perlu dipijok kembali waktunya waktunya jadi boleh sholat itu subuh kumpuli 17 orang setengah atau nanti sholat waktu isang 17 orang langsung mengingat menimbang memutuskan saya tidak bisa bicara seperti mereka jadi perangku gak salah kalau waktu sholat mau ditinjau kembali perangkuan syarap ini kalau saya kata habis saya harus melawan perangkuan syarap ini waktu waktu sholat ini sudah diperhitungkan Allah ma'at di jaksana kalau surat subuh pada waktu pagi wajar dohor mereka di pabrik mau tidak mau mesti istirahat itu tidak ada orang kerja 24 jam itu tidak ada dohor itu pas waktu istirahat tidak menganggung pabriknya umpangan jika kan aku bikin aklusan saja separuh sholat separuh tetap kerja istirahat sore nasar itu memang waktu istirahat sebenarnya waktu malam syarap sepertinya orang tidur mestinya karena dunia dikedat sampai berkumpat dan berproduksi apa salahnya kalau produksi diatur 12 jam tapi kita yang punya pabrik asal tidak serakah saja ini keras serakah untuk menghasilkan yang berlipat ganda orang bisa kerja 24 jam non-stop disini disini Kalau mau sholat, bisa sholat Katakan sama si sumir Tolong pertinya-pertinya waktu sholat Mesti mau sumirnya Mesti mau Masalahnya Mau sholat apa tidak Bukan soal bisa sholat Atau tidak bisa sholat Soalnya mau sholat apa tidak Kalau mau Biar dikretapi bisa sholat Mengangkat tidak bisa Mana dikretapi Ada kabarnya untuk sholat Tinggal lihat kretapinya kemana Kalau kretapinya ke Sulawaya Kita menghadap ke Buntut Kalau kretapinya ke Jakarta Kita menghadap kemana kretapapi Asal ketika mau Pak Benzada Luluskan ke Barat Setelah itu kretapinya Diku-diku Tidak ada masalah Dan saya yakin Kalau kretapinya itu Alhamdulillah Jalannya lurus Lain dengan jalan goyang Tapi sekarang Ada yang lurus Jalan tor Di tor paling gampang Kalau mau Lalu mereka itu Bingung Dikatakan Fekih itu Sangat tidak Benar orang yang berkata Hukum Fekih itu Sesempurna Kalau saya Katakan Hukum Fekih Sudah Sempurna Tidak perlu Ragi Ijtihad Kalau mau Ijtihad Dibuat Wudhu Dibuat Sholat Kalau Soan Wudhu Soan Sholat Sedai Mari Berhadapan Dengan Super mau bicara apa surat wudhu ayo bicara wudhu sudah menganggap pembersihan atau sudah menganggap ibadat imam syafi berkata wudhu itu ibadat imam abuhani pun berkata wudhu itu anna tofah pembersihan saja kalau pembersihan tidak perunian anda cuci sahabat tidak semakin naib wudhu itu waspul isar lillahi ta'ala nyaku masjid itu pembersihan ibadat uudhu mau na tofah atau mau ibadat imam abuhani berkata itu anna tofah pembersihan tidak perunian semestri sahabat imam syafi berkata wudhu itu bukan semata-mata pembersihan ibadat contoh jelas kita berwudhu kemudian burung ngeluarkan potorannya jatuh ke muka kita wudhu kita tidak batal hanya potoran burungnya saja di cuci lagi kita berwudhu air wudhu masih basah tiba-tiba kita mentot batal wudhunya yang dicuci bukan tempat ke luaranya mentot itu gak ada masalah yang dicuci muka lho kan masih bersih airnya belum kering kau bakal nah ini menunjukkan kalau wudhu itu bukan semata-mata pembersihan ibadat wajibnya aduh saudara mau istri atau lagi ayo yang mau istri datang ke rumah saya untuk mau tantep atau tidak sudah kegeluan ulama kita kita ini salahnya terlambat lahir barangkali soalnya saya lahir sebelum Imam Shafi barangkali saya bisa jadi Imam Shafi barangkali cuma sayang lahirnya seorang lalu terlambat mereka lahir duluan mau nampak sekarang mau tartep Imam Shafi terlambat tartep kudu itu mau dari muka dilahir dengan kaki mengapa berkata Imam Shafi mulailah rauh dengan apa yang dimulai oleh Allah kita mulai dari sopah jangan dimulai dari maruah karena Allah berkata dari sopah sopah duluan kudu muka duluan karena Allah menyatakan idar kudu kudu ilah surat Allah itu menyebutkan di Qur'an idar kudu ilah surat di fausilu hujuhatun wa'idiyatun ilah marufi wow disini hanya sekitar mengumpulkan bukan berarti tertek kalau saya katakan di masjid ada Abu Bakar dan Umar dan Othman dan Ali apa harus Ali belakangan belum tentu mungkin Ali masuk buluan ini agak-agak ini karena Imam Shafi yang membuatnya kecerdas jadi kalau belum tentu itu Abu Bakar buluan cuma dikatakan di masjid itu ada Abu Bakar ada Umar ada Othman ada Ali apa harus Abu Bakar yang masuk ke masjid belum tentu mungkin Ali duruan mungkin Othman duruan yang penting empat orang itu ada di masjid yang penting anggota badan yang ada di Qur'an itu cuci saya jadi Madabah Nafi tegas juga mau ngaji semua saya Madabah Nafi tegas jelas tapi kenapa saya Madab Shafi iftiatnya lebih banyak Imam Shafi hati-hatinya dalam waktu itu lebih banyak Imam Shafi kalau aku katakan ini tapi hati-hatinya lebih banyak Imam Shafi mau istiakan apa lagi siku dicuci atau tidak siapa yang mau istiakan datang ke saya tertutup kalau istiakan yang kita kerjakan ini mau bilang siku dicuci persilahkan mau bilang siku tidak dicuci persilahkan Imam Shafi berkata siku dicuci masuk tangan mengapa karena Allah perintahkan falsi hujual bumbu ayatupun ilal merofi ila itu berarti dengan kata Imam Allah tidak siku tidak usah dicuci tidak wajib dicuci mengapa kata kata imam bumbu ilal marofrik sampai matas siku jadi siku tidak usah menanya sama saja saya berkata satu mesin sampai halaman atau satu rumah sampai halaman pembantu saya dua satu yang mencuci menyambul sampai halaman bersih kalau kalau di dicuci saya pakai perintah satu rumah sampai halaman itu pakai sampai dengan halaman undang pakai dengan satu rumah sampai ke atas halaman halaman yang tidak usah mau berantap lagi ini hebat dan ulama kita semuanya terburai kita ini sebenarnya cuma salah lahir mengapa imam ma'kuhan nifal lahir bukuan mengapa imam syafi' lahir bukuan mengapa tidak surah ma'kuhan lahir sudu mereka mereka lahir buku lalu saya belajar yang radiu misalnya jadi bukan soal kejidiat atau tidak istidat kalah tubuhan itu persoalannya Raja Ahmad itu mengantap betul ulama itu sudah berbuat baik sudah istidat tapi istidat dia bukan tergantung pada kondisi dan situasi dia sedangkan kita sekarang situasi dia dan kondisi dia berbeda cikaran 50 tahun yang lalu dengan cikaran sekarang berbeda jadi wujudnya orang cikaran 50 tahun yang lalu tidak sama dengan wujudnya orang cikaran sekarang harus disesuaikan ini namanya perang perang ulat saraf perang otak saya akan mempertahankan peradaban islam ini seperti tidak diobrak aplik dengan peradaban mereka yang mereka sengaja untuk menjauhkan umat islam dari adaran islam dengan segala macam cara termasuk dan dia uji benar Imam Syafi itu sudah menghasilkan perang yang bagus menganalisa hukum benar saya tidak menyalahkan tapi analisa beliau sesuai dengan kondisi dan situasi pada masa beliau hidup nah sekarang situasi kondisi tidak sama dengan zaman Imam Syafi sudah berubah maka hukum-hukum fakir itu harus ditinjauh kembali lalu dicontohkan Imam Syafi ketika dihiram yang dikenal dengan kaudul kudim mendapat yang lama kemudian ketika Imam Syafi pindah ke Mesir lalu ada kaudul jadi pendapat baru oleh mereka digoreng seolah-olah Imam Syafi itu menyusun fakir disesuaikan dengan kondisi setempat jadi ada fakir Mesir ada fakir Iraq ada fakir India ada fakir Jawa ada fakir Sumatera ada fakir Malaysia hancur fakir ini tidak ada itu tidak ada fakir India tidak ada semuanya dikenal Imam Abu Imam Syafi itu ketika di Iraq nyusun kita fakir bagus dan begitu dia pindah ke Mesir dia belajar lagi di antara gurunya Imam Abu Laif itu gurunya Imam Syafi Alhamdulillah kedua-duanya kuburannya saya siarai naik sepeda hotel dari kuburan Imam Syafi'i saya naik sepeda hotel ke kuburan Imam Abu Laif Imam Syafi'i ketika di Mesir bukan disuatkan dengan kondisi dan situasi mendapatkan hadis-hadis dari gurunya yang lebih kuat daripada hadis-hadis yang ketika beliau di Iran sehingga kuburnya ini ditopak bukan berdasarkan kondisi Mesir bukan berdasarkan situasi Mesir tapi berdasarkan hadis yang lebih kuat yang diterima oleh Imam Syafi'i dari gurunya Al-Imam Abu Laif begitu jangan digoreng lalu pernah disini akan terjadi fakir Indonesia nanti saya bilang kalau ada fakir Indonesia akan ada lagi fakir Jawa fakir Sudah fakir Betawi maka saya paling menentang Islam Nusantara itu pemecah belah kalau ada Islam Nusantara nanti akan ada Islam Malaysia akan ada Islam Filipina tidak ada Islam Indonesia tidak ada Islam Filipina tidak ada Islam Pakistan tidak ada Islam Mesir tidak ada Islam Timur Tengah yang ada Islam Quran dan Sunnah Rasulullah tidak ada mantap-mattap ini namanya peran untuk menghakap mereka 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 ini akan berusaha tidak ada ada pun kebudayaan lokal Alhamdulillah Islam menerima segala kebudayaan manapun sahaja selama tidak bertentangan dengan Quran dan Hadis tapi lagi jangan digatakan Islam Betawi contoh misalnya saya diundang perkawinan oleh orang Betawi begitu saya datang karena waktu masih panjang kata orang Betawi jangan masuk dulu pakai ada apa ada pantun saya tidur di luar nunggu pantun keza dengan keza berpantun ya masalah tak masuk golongan ini golongan pantun ini berpantun begitu pantun itu sudah sepakat sedia sekata masuk setelah itu tunggu pakai masih ada palang pintu saya waktu itu gak ngerti seorang Madura sempat iya ingat saya apa palang pintu ini tunggu-tunggu palang pintu keluar jangguan perempuan keluar jangguan besar laki berantem silap saya sudah 55 tahun di Jakarta itu menyaksikan silap antara besar laki-laki dan besar perempuan sampai buting ini belum pernah saya menjumpai besan perempuan menang karena sudah menaksikan besan perempuan menang pernah kaya menjumpai besan perempuan terus menang gak ada diri terakhir awalnya kayak mau menang besan perempuan itu jangguan boleh bot bot itu cuma permainan rekayasa nanti terakhir pasti jagoan besan laki-laki baru buka pintu ya Nabi salam malaikat diantar ke tempat untuk ada peningkat saya diminta untuk memberikan nasihat ya tentu saya berpikir bagaimana nih hubungnya pantun ini larangan di pulang tidak ada dihabis tidak ada kalau larangan tidak ada perintah tidak ada larangan tidak ada itu namanya masalahnya mas put kangkuh masalah yang didiamkan tunggu ada masalahnya apa tidak oh iya ini mengadakan persesuaian sudah kufun apa tidak kufun itu ada di agama dengan pantun yang seragam ini yang kayak tutup motor dengan motornya sudah kufun saya bawa kepada kufun lalu berantem ini bahasa orang tua kita kata saya halus hai laki-laki engkau mau rumah tangga dikandangan saya mampu gak engkau menguasai anak saya kalau kau tidak mampu gak usah silap karena ar-reja kau menggunakan alam misal bukan saya cari-cari nah ketika saya pidato seperti itu jangan kai muskofa terus bilang pasuk kai betawi bukan kai betawi saya kai koran dan hadis karena ini tidak bertentangan dengan turun arti tidak bertentangan dan tidak ada narangan di rumah kalau saya tidak ada narangan roskof narang patun antara pesan yang pesan saya narangan tidak ada bagaimana saya mengharungkan perintah tidak ada bagaimana saya masuk cari masalah ketemu jangan digatakan bahwa sebuah maaf itu islam nya islam ketawi betawi betawi salah saya tidak membetawikan islam tapi saya akan mengeslamkan betawi ini adalah peran peradaban ini supaya otak kita ini tidak terganggu saya tidak akan membetawikan islam tetapi saya akan mengeslamkan betawi saya datang lagi ke Sunda tidak ada tidak ada sudah pakai umur yang sampai selesai ya itu sampai selesai nanti di akhir di akhir setelah acara selesai ya tidak apa-apa saya tidak ada acara habis akat nikah mantan berdua habis akat nikah sudah berdiri nyawel menyebarkan duit karena kata saya habisnya ada enggak larangannya ada enggak perintahnya ada serta saya baca tidak ada perintah begini dan tidak ada rata begini baik setelah itu si suami nginjak telur yang suka kamu sudah gulungan ini nginjak telur begitu nginjak telur si perak cari pendih dicuci kaki silat-silat bersih ada perintah yang tak di Al-Quran ada larangannya enggak perintah enggak ketemu larangan enggak ketemu setelah itu getot-getotkan ayam 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 menarik suami-istri yang istrinya nyawakin yang suami yang suami ini ada habisnya saya sebagai katakan hati air yang harus memutuskan saya berpikir oh iya ini bagus ini nyawir itu nanti dalam nasihat untuk selanjutnya bikin nelder anda nanti kalau abad nikah saya berjalan dengan lancar saya akan sedukah sama anak kampung sebanyak 500 ribu 100 ribu yang saya tahap 400 ribu yang saya sawirkan setelah 400 ribu sawir terakhir saya katakan hai anak-anak ada yang enggak dapat enggak soyok yang enggak dapat kumpul 100 ribu ini saya bagi rata semua gimana kira-kira nadernya bagus nadernya sedik apa lagi setelah itu tadi telur ini telur yang berpuat jadi kendim dicuci lagi begitu pahaj kan dulu ketika saya berpikir oh iya ini lambang bakti seorang wanita harus berbakti pada suami melihat suaminya katinya kotor badinya kotor segera dicuci ini namanya taatnya seorang suami seperti yang perintah Roswem antara seorang perintahnya itu seandainya manusia boleh sujud sama manusia saya perintahkan supaya perkuat sujud sama suami hadis hadis lalu saya lihat ini bahasa NEO yang kita halus inilah cara berkeluarga supaya suami istri itu saling tolong menolong berbakti pada suami betot-betotan ayam tadi ini namanya bergotong royong saling tolong menolong dalam keluarga ini semua saya uraikan secara agama bahwa peradaban lokal itu tidak ditolak oleh Islam selama peradaban lokal itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis atau peradaban lokal itu bisa diislamkan saya tidak akan mensudahkan Islam tapi saya akan mengislamkan sudah saya tidak akan menjauhkan Islam tapi saya akan menislamkan Jowo jelas jadi nanti koronan Islam jawab itu terjadi Yahudi itu itu mencapai umat Islam inilah sampai disini setengah tahun ini gak apa-apa setengah tahun yang penting kurayaan saya itu lebih dari lima lembar kalau sekedar baca ya aman tapi yang penting penjelasannya itu sampai mendetik nah jadi mereka itu untuk menghancurkan Fakih dia berkata ulama dulu ulama yang berhasil dipuji-puji telah perempuan baik menghasilkan kita Fakih tapi ingat bahwa kita Fakih yang mereka hasilkan itu berdasarkan pada kondisi dan situasi yang ada pada waktu itu nah sekarang kita berada pada situasi dan kondisi yang berbeda dengan Imam Syafi maka Fakih Imam Syafi perlu ditijau kembali untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita yang ada sekarang hancur perang perang sebulan sekali bulan depan perang lagi terus tidak ada kencatan senjata selama Yahudi masih hidup kencatan senjata tidak ada perang terus saya lawan Alhamdulillah punya kitabnya kalau tidak punya kitabnya pelapakan juga untuk melawan itu taburukannya saya baca dari ikannya Imam Syafi Imam Gozali